Sobat nanti hoax, katanya mengonsumsi buah kecubung bisa bikin kita mabuk dan bertingkah nggak wajar. Yang bener. Video dengan klaim ini disebar di Facebook, Whatsapp, dan Youtube dengan narasi kalau orang-orang dalam video ini merupakan warga Kalimantan yang jadi korban buah kecubung karena mereka kelihatan linglung, joget, sampai duduk di tengah jalan. Setelah tim Cek Fata Tempo memeriksa videonya menggunakan reverse image search dari Google, Yandex, dan Bing, ternyata penggalan awal video tadi berasal dari video panjang dengan judul Bahasa Thailand yang diunggah pada 2018. Akun pengunggah video itu menuliskan keterangan gerakan tari remaja dan wanita yang menyebalkan dalam parade. Sementara pada video menit pertama lewat 11 detik yang memperlihatkan seorang pria dibonceng naik sepeda motor dan diklaim sebagai warga Kalimantan yang berkelakuan aneh karena mengonsumsi kecubung, ternyata juga tidak benar. Berdasarkan informasi Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Adam Erwindi kepada antara, pria tersebut mengaku terpengaruh oleh pil putih bukan buah kecubung. Klaim serupa juga ada pada potongan video yang memperlihatkan seseorang yang duduk di tengah jalan di menit kedua. Kepada detik.com kasih humas dan informasi RSJ sambang lihum, Budi Harmanto menyebutkan kalau pria itu mengalami halusinasi hebat karena mengonsumsi pil putih berbahan paracetamol, karisoprodol, dan kafein. Bukan dari tanaman kecubung. Jadi, klaim tadi adalah keliru. Saya Michelle, yuk saring sebelum sharing.